Waqala al-arif ibnu abad fi kitabi al-mafakhir al-aliyah Al-arif Ternyata seh ibnu abad Yang biasanya kitabnya kita baca Sarah al-Hikam yang malam selasa Itu kan yang ngarang seh ibnu abad An-Nafasi Ar-Nuli Nah beliau juga mengarang kitab namanya Al-mafakhir al-aliyah Fi ma'ashiri syadiliyah Di dalam menceritakan tingkah laku Atau tindak lampah Seh syadiliyah Yaitu Saya Abu Hasan asyadili Saya Abu Hasan asyadili ini pernah dahulu Saya itu pernah berada di dalam perjalanan Tapi itu di dalam perjalanan itu Saya nginep layelatan Dalam satu malam Di tempat-tempat yang banyak hewan kuasnya Fajak alat asyibau Tahammu Tahammu Maka Hewan galak itu Nyumorong gereng Nyumorong gereng itu Menggerang Mengaung Tapi disini kan tidak dijelaskan Hewan galaknya itu apa Hewan kuasnya Gerengnya itu alayah kepada saya Jadi saya di perjalanan Ninep Di tempat yang banyak hewan kuasnya Lalu hewan kuas itu Mengaung Mengancam saya Fajalastu ala robok watin Maka Saya duduk Di tempat Aliyatin Yang tinggi Makul itu Dan saya berbicara kepada diri saya sendiri Mbahatin Wallahi demi Allah La usul liyanna ala rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Saya akan bersolawat kepada Rasulullah Assalamu Fainahu Karena sesungguhnya Kola Rasulullah Dau Mansola aliyya marrotan Sallallahu alaihi Alayhi biha asyur Barang siapa yang bersolawat Bepadaku sekali Maka Allah akan memberikan rahmat Kepada orang yang bersolawat Itu Sepuluh Fainahu alaihi wasallahu alaihi wasallam Tadkala Allah memberikan rahmat Kepadaku Sepuluh Abidufi amanillah Maka saya Nginep ini Bermalam ini Dalam keadaan aman Jadi Beliau ini Dahluk Doa kepada Allah Dengan Salawat Balesani Rupa Aman dari hewan Allah Kola Abu Hasan Bafa'altu Maka kemudian Saya melakukan itu Dahlika Melakukan Membaca sholawat Balam Akhuf Fasai'an Dan setelah itu Saya tidak takut Sedikit pun Ini Keyakinannya Keyakinannya Sudah kuat Pak Kapan pak Kita Kita bisa Seperti ini Ini Sampean pun Yakin Jaminan Dari Allah Itu Yang Allah kan Menjamin Reziki Apa Bentuk Yang Lebih Bisa Diidentifikasi Tidak Resah Dan gelisah Tidak Senang Banget Pada Waktu Ada Atau Ketiadaan Dari Reziki Karena Ada Orang Yang Pasal Reziki Senang Banget Itu Tidak Karena Semuanya Adalah Dari Allah Dari Allah Menuju Ke Allah Dilatih Dengan Pemahaman Pengalaman Pengalaman Insya Allah Bisa Senang Walaupun Menurut Orang Kita Itu Tidak Punya Pemahaman